Intro Pakar Mikroekspresi mengungkap arti atau makna mimik wajah Verdi Sambo saat menyampaikan permintaan maaf kepada orang tua Degadir Nofrian Syah Yosua Tebarat alias Brigadije pada selasa 1 November Permintaan maaf tersebut diungkapkan oleh Sambo saat menjalani sidang sebagai terdakwa di pengadilan negeri Jakarta Selatan Pakar Mikroekspresi Kirdi Putra mengungkapkan Verdi Sambo masih tampak percaya diri meski dihadapkan dengan orang tua korban Kirdi mengatakan ada 3 kemungkinan penyebab Verdi Sambo sangat percaya diri Yang pertama yakni Verdi Sambo memang benar-benar tidak melakukan kesalahan sehingga merasa percaya diri Namun kemungkinan pertama ini langsung dibantah karena Brigadije tewas dalam kasus tersebut Lalu kemungkinan kedua yakni karena Verdi Sambo sudah terbiasa dengan pelaku kriminal karena pangkatnya sebagai perwira polisi Jenderal Bintang 2 ini biasa berhadapan dengan pelaku kriminal dan bisa menekan sehingga responsnya juga terjaga Kemudian kemungkinan ketiga yakni ada seseorang yang menjadikan pijakan dan pegangannya Sehingga hal ini membuat Verdi Sambo tampak percaya diri dan tenang karena berada di posisi aman Selain itu Kirdi juga mengungkapkan tidak ada ketulusan dalam permintaan maaf Verdi Sambo ke orang tua Brigadije Kirdi menjelaskan permintaan maaf ada tiga unsur yakni siapa yang memohon kepada siapa dan alasan meminta maaf Dalam hal ini permintaan maaf yang disampaikan oleh Verdi Sambo jauh dari substansi minta maaf itu sendiri Dalam permintaan maaf yang disampaikan Sambo mengungkap alasannya yang tidak bisa menahan emosi karena perbuatan dari Brigadije Selain substansi minta maaf yang tak tersampaikan Kirdi juga melihat tidak ada raut penyesalan dalam wajah Verdi Sambo Menurutnya untuk melihat seseorang menyesal itu diketahui dari ada gabungan perasaan takut, sedih, jijik, dan yang menyatu menjadi satu Terima kasih telah menonton!